Intro Baru-baru ini, suami presenter Ayu Dewi, Regi Datau, memberi pengakuan yang cukup mengejutkan. Bagaimana tidak, di hadapan istrinya, Regi Datau mengaku jika dirinya pernah melakukan sebuah pengkhianatan. Intro Hal itu ia sampaikan saat bermain game setanya jawab bersama sang istri. Meski Regi Datau tidak secara gamblang mengungkapkan pengkhianatan apa yang sudah dilakukannya, namun tidak sedikit netizen yang menyangkut pautkan jika pengakuan Regi Datau itu ialah tentang isu perselingkuhannya yang dahulu. Ia seperti diketahui sebelumnya, Regi Datau pernah diisukan menjalin hubungan spesial dengan selebgram Dennis Caryesta. Isu perselingkuhan itu pun sempat membuat heboh dan ramai menjadi pemberitaan. Usai selebgram kontroversi itu, seiring menyindir sosok kekasihnya terdahulu itu, yang mana sempat ia ungkap bahwa ia pernah menjalin hubungan terlarang dengan seorang pria berinisial RD yang sudah beristri. Lantas, seperti apa pengakuan Regi Datau tersebut? Dan bagaimana pula cara Ayu Dewi mempertahankan rumah tangganya sampai sejauh ini? Nanti kamu mengkhianati seseorang di masa lalu, entah itu keluarga, teman, atau pasangan. Pernah lah. Terus, nyesel gak? Iya, nyesel. Nyesel lagi? Iya, gak nyesel. Namanya kan pengkhianatan. Pengkhianatan kan sesuatu yang negatif, ya pasti ada nyeselnya lah. Mungkin enggak. Tapi ya, edik. Tapi kalau kamu tipenya, kalau misalnya kamu mengkhianat, kamu akan secara gentle mengakui dan juga menghadapi orang yang kamu hianati itu? Atau kamu diem aja biar orangnya ngerasa sendiri, ngerasa bagus, gak ngerasa yaudah, kamu gak akan come clean gitu. Come clean tuh kayak... Oh iya, kalau aku kan, kalau aku, pada prinsipnya sih, kalau aku yaudah, gentle-gentle aja. Kalau misalnya gak dimaafin? Itu kan konsekuensi namanya. Kamu akan tipe yang terus usaha untuk dimaafin atau yaudah yang penting udah ngomong sekali? Ya, kalau karena kita yang bikin salah, kita usaha lah, minta maaf lah. Tapi kan kalau udah usaha, 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 tapi gak dimaafin, ya mungkin emang cara kita untuk maafin dia, mending kita gak ada di dia. Akankah kamu berubah untuk memenuhi atau menutupi atau ya karena kamu salah, kamu mau perbaiki? Ya pasti kita akan lah memperbaikilah. Manusia harus selalu lebih baik kan gitu. Kalau konten kan emang dia punya ini, saya kan ngikut aja. Support ya? Semua pengalaman itu membentuk kita jadi hari ini. Tergantung, tapi tergantung mau ngeliatnya sebagai hal yang kita jadi motivasi atau kita jadiin bahan buat kita meratapi gitu. Kalau untuk motivasi hidup ya, aku tuh tipenya yang kayak buat motivasi gitu. Misalnya, uh, ya dulu, uh, gue digituin ya, oke, lihat suatu saat nanti. Aku gak pernah doain jelek sama orang-orang yang nyakitin aku. Karena menurut aku, orang gak boleh ya doain jelek. Doain jelek, aku nur balik jelek ke kita. Jadi aku akan mikir, lihat aja nanti aku akan sukses banget. Aku akan kaya banget. Aku akan punya power yang luar biasa banget. Tapi aku akan tetap baik banget. Supaya kamu yang pernah jahatin aku, akan misal sendiri. Tapi, gila ya, ngapain ya, aku jahatin dia ya. Ujungnya dia bantu gue. Tuh, aku terus selalu pengen gitu sama orang-orang yang pernah nyakitin aku. Kayak gini ya, tadi anak-anak tanya, mau kemana sih, Mami mau kemana sih, Mami mau monton konser berdua. Atau gak dia suka bilang, Mami mau, jadi mau pergi ya, mau ngedatel Mami. Nah, sesekali penting lah. Iya kan, berdua-berdua. Kan dari dulu juga gitu kadang, tiba-tiba liburan berdua, pergi berdua. Sebenernya dia yang sering ngajak liburan, cuman aku tuh yang lebih senang kerja. Jadi, ntar lu aja dulu lah. Jangan kerja terus. Mau gimana, kita pasrah aja kan. Mereka suami, kita ngikut aja udahlah. Iya kan. Sebenernya aku pengen bikinnya kayak mas Aja. Gak bisa dibendung, gak bisa dilawan. Udah lebih bisa meng-cater kebutuhan anak-anak. Karena anak kan udah tiga, jadi udah bisa memenuhi kebutuhan. Iya, anak gede-gede ini kan juga butuh. Tanggung jawab besar. Bener, pemikiran, kita harus contohin apa yang kita mau mereka lakuin. Meski tidak luput dari berbagai isu yang menggoyang rumah tangganya, Namun nyatanya, sampai kini hubungan Ayu Dewi dengan sang suami tetap harmonis dan penuh dengan kemesraan. Seperti tidak terjadi hal apapun. Kemesraan pasangan yang menikah pada tahun 2012 itu tampak jelas saat keduanya begitu kompak menyaksikan konser Kahitna belum lama ini. Keduanya mengaku jika lagu-lagu Kahitna mempunyai cerita tersendiri Yang mengingatkan perjalanan cinta mereka sejak masa pacaran bahkan hingga menikah. Keduanya juga tasungkan membagikan kisah indahnya saat bernostalgia Dengan menceritakan perjalanan cinta mereka yang tak lepas dari lagu-lagu Kahitna. Banyak banget ya makanya. Dia nyuruh cari tiketnya di ujung jalan itu, terus sebebas berpati, Iya kan, pokoknya bawa-bawa pernikahan, gitu, jadi kita mau, dan ini kan banyak banget gak, gak hanya kahitna kan. Banyak banget semua, pokoknya semua yang penyanyi yang lagunya dicintai Mas Yofi kan hadir. Jadi itu dia semuanya yang bilang, beli lagunya Yofi, ntar kita beli, eh maksudnya beli tiketnya, gitu, gitu. Di ujungnya dia nyanyiin lagu cerita cinta ya ya, cerita cinta apa, pokoknya yang bikin semua orang berdiri, nah itu paling klimaksi biasa. Pasti, romantis, roman-romanemistis, iya. Pernikahan kita, cara Yofi, apa, Kahitna. Terus kemarin, ulang tahun, pernikahan, anniversary, Kahitna. Oh iya bener, iya bener-bener, jadi... Berapa kali lah pokoknya sama Kahitna. Ulang tahun aku, kalau Kahitna itu kan, waktu kita resepsi, nikah, kan Kahitna nyanyi, gitu, surprise dari dia lah, gitu, kakak-kakaknya. Dan sekarang kan udah banyak banget kan semua ciptaannya Yofi, Mas Yofi semuanya tuh hadir, gitu, di sini. Jadi pas aku liat link-nya juga, wah ada penuh, hampir ya, mau duduk di balik tirai sama di bawah pianonya dia.